Datang bersama rombongan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Jawa Barat, Nethi Heriawan mendatangi ruang Yohanes Kamar 207, tempat Siti Masito dirawat di Rumah Sakit Sinkaroles, Senen, Jakarta Pusat. Kedatangan istri Gubernur Jawa Barat ini untuk memberikan dukungan kepada Siti Masito untuk terus semangat menghadapi penyakit kanker yang dideritanya. Nethi Heriawan juga melakukan pendekatan persuasif kepada pihak keluarga untuk mau memindahkan Siti Masito ke Rumah Sakit di Jawa Barat, guna mendapatkan pembiayaan sepenuhnya dari pemerintah provinsi. Kalau kemudian pertimbangan medis memungkinkan, kita akan coba pindahkan Siti ke Rumah Sakit di wilayah Jawa Barat. Kalau pertimbangan medis memungkinkan. Kondisi Siti hingga kini masih perlu mendapatkan suplai cairan, di mana korban harus menjalani perawatan suportif sebelum masuk ke tahapan operasi. Mungkinan kalau untuk kondisi saat ini kita berpikir ke arah sana. Jadi tadi seperti itu. Juga di suportif. Jadi kalau operasi kan adalah kuratif untuk mengetahkan tumor, maksudnya kita belum ke arah sana. Karena untuk menafasannya suyit, apalagi kita tidak akan operasi. Perjalanan medis Siti Masito menyembuhkan tumor perutnya cukup panjang. Ia sempat dioperasi di RSPAD Gatuh Subroto Maret 2012 lalu. Sayangnya, keluarga Siti Masito tidak menyelesaikan terapi hingga tumornya tumbuh kembali. Saat itu kondisinya masih jauh lebih baik dari sekarang. Dokter bedah anak yang menangani ODE juga sempat kesulitan karena riwayat perawatan ODE tidak jelas. Sebelum ditangani tim medis RSPAD, Siti Masito pernah dioperasi di RS Santosa Bandung. Juga pernah dilakukan operasi oleh orang pintar. Penyakit serius seperti tumor ganas memang membutuhkan keseriusan dan support penuh dalam penyembuhan. Sayangnya, memang kasus yang sering ditemui di kalangan tidak mampu ini jarang mendapat perhatian penuh pemerintah. Lianita Ruhiat, Mika Karolina, Jakarta.